kita masuk ke skill yang pertama nama skillnya adalah focus on the second line focus on the second line ini adalah skill kita yang pertama pada pagi hari ini tentu bertanya-tanya ini focus on the second line ini yang mana ini line di bagian mana tentu kita harus tahu dulu nih yang mana yang dinamakan dengan second line sebelum itu saya mau informasikan bahwa di listening nanti percakapannya tidak akan kita baca di dalam buku soal kalau dilihat dari yang saya miliki di sini yang bagian ini yang di atas sebelah sini adalah percakapannya yang sebelah sini adalah percakapannya nah percakapan ini tidak akan kita lihat di dalam buku soal percakapan ini tidak akan kita baca tidak akan ada di buku soal ini hanya berupa audio dan inilah yang akan kita dengarkan ya si audio inilah yang akan kita dengarkan dan tidak ada bentuk transkripnya pada soal yang ada pada soal itu adalah yang bahagian ini optionnya atau jawabannya jawabannya ini ada di dalam soal ada 4 pilihan jawaban sama semuanya ada option A, ada option B, ada option C, dan ada option D oke saya ulang lagi nih ada 2 hal yang terkait dengan listening ini satu adalah percakapannya dan percakapan ini tidak akan muncul transkripnya di dalam soal ini yang berupa audio kemudian yang kedua itu adalah si opsi jawaban A, B, C, D dan inilah yang akan kita lihat di dalam buku soal nah kemudian sekarang kita akan belajar tentang ini nih focus on the second line apa ini? yang mana second line-nya? nah si second line ini tolong diingat baik-baik bahwa second line yang dimaksudkan oleh skill ini adalah orang kedua pada percakapan itu orang kedua pada percakapan itu nah kita lihat disini saya petakin disini ya tadi saya bilangkan second line yang dimaksudkan disini adalah orang kedua dalam percakapan itu orang kedua dalam percakapan nah disini sudah tersedia bentuk percakapan yang telah ditulis transkripnya nanti di listening akan muncul dua orang bercakap-cakap yang pertama adalah man yang kedua adalah woman kemudian baru soalnya atau narator nah ini yang dimaksudkan dengan yang tadi itu di introduction saya bilang A, B, laki-laki, perempuan lalu pertanyaannya begini bentuknya 30 soalnya akan seperti ini nanti right man, woman, narator saya 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 coba ucapkan percakapannya ini tapi saya akan bertindak sebagai man-nya dan woman-nya juga ya man-nya akan bilang begini kita akan mendengarkan audio seperti ini nanti Billy really made a big mistake this time itu kata si man orang pertama orang pertama lalu dibalas sama woman yes, he forgot to turn in his research paper si perempuan orang yang kedua kemudian si narator atau pertanyaannya muncul setelah itu what does the woman say about Billy oke nah skill kita adalah focus on the second line dan saya sudah berikan kuncinya tadi kita akan fokus kepada orang kedua di dalam percakapan kalau kita lihat di recording yang saya ucapkan tadi itu siapa orang keduanya apakah si man atau si woman orang keduanya adalah si woman jadi kita akan fokus ke sini nih ke second line atau kita kenal juga bisa kita bilang juga ini second speaker oke second speaker atau kita akrabkan juga bilangnya dengan second line orang kedua yang ngomong pada percakapan itu yang mana orang kedua pada percakapan ini orang keduanya adalah si woman dan si woman ini bilang yes he forgot to turn in his research paper inilah yang mesti kita pahami apakah maksud si orang kedua yang bilang he forgot to turn in his research paper kita memahami secara komplit apa yang dimaksudkan oleh si woman ini atau si second speaker ini atau si second line ini atau si orang kedua ini nah tentu mengeti apa ini yang dimaksudkan dengan yes he forgot to turn in his research paper ya nah triknya kalau saya lupa mendengarkan orang pertamanya gimana miss that's okay never mind yang fokusnya kita adalah ke second speaker nah satu lagi yang mesti ditangkap itu naratornya menanyakan apa semua narator ini cenderung adalah menginginkan mengacu kepada second speaker itu jadi kalau pertanyaannya lupa kalau masih ingat second speaker ini akan lebih gampang tapi kalau komplit mendengar semuanya itu lebih baik lagi ya kalau hilang salah satu bagian tidak apa-apa asal tidak hilang second speaker second speaker ini yang harus kita dengar dengan jeli kita baca disini lagi satu kali lagi woman nya bilang yes he forgot to turn in his research paper nah pernyataan inilah yang kita cari maknanya yang mana ini di A B C atau D apakah A it was the first time he made a mistake maksudnya samakah dengan yes he forgot to turn in his research paper atau yang kedua he forgot to write his research paper apakah sama dengan he forgot to turn in his research paper atau yang C he turned in the paper in the wrong place apakah ini sama dengan he forgot to turn in his research paper atau yang paling tepat sesuai dengan makna di second speaker itu adalah he didn't remember to submit his assignment apakah ini sama maknanya dengan he forgot to turn in his research paper iya sama jadi antara A B C atau D yang mewakili pernyataan si second speaker itu adalah jawaban yang delta jadi kita pilih jawabannya adalah delta nah masalahnya gimana berhati-hatilah dengan percakapan itu karena percakapannya tidak akan selambat yang saya praktekkan tadi menangkap informasinya juga harus lebih cepat membaca optionnya juga harus lebih cepat nah trik saya oke saya langsung masuk ke triknya disini triknya untuk part A terutama part A ya ini saya masih bahas part A sembari mendengarkan percakapan jadi sebelum sebelum mendengarkan atau sebelum percakapannya dimulai sebelum percakapannya dimulai hendaknya bacalah dulu bacalah dulu optionnya option A B C atau D itu sehingga nanti ketika soalnya percakapannya mulai diputar kita sudah membawa sedikit background jadi kita baca dulu nih it it was the first time he made a mistake he forgot to write the paper he turned in the paper in the wrong place he didn't remember to submit his assignment dengan membaca opsi A B C D ini kita sedikit tahu ini tentang apa yang akan didengarkan kemudian akan lebih gampang nanti kita mencerna oh iya ini kan tentang tugas nih tentang assignment setelah dimulai percakapannya ini connectnya lebih cepat jadi lebih gampang pula nanti kembali ke option untuk menjawab si soalnya oke nah itulah trik pertama yaitu focus on the second line saya ringkas lagi bahwa focus on the second line disini maksudnya adalah fokus kepada orang kedua pada percakapan itu mungkin saja laki-laki atau yang kedua itu adalah perempuan kita tidak pernah tahu tapi yang penting dia berada di orang kedua yang bercakap atau kita kenal juga second speaker contohnya gimana yang second speaker itu ada man ada woman yang mana yang kedua si woman adalah yang kedua ini adalah kunci dari untuk menjawab soal nanti perhatikan baik-baik yang diutarakan oleh second speaker itu pahami kemudian setelah kita baca baik-baik atau kita dengarkan yang dibilang oleh second speaker itu kita lihat opsinya yang mana yang mewakili antara A, B, C atau D atau yang sama maknanya dengan yang diutarakan oleh second speaker itu untuk lebih gampang melakukan 30 soal yang pertama ini hendaknya sebelum percakapan dimulai bacalah dulu opsin A, B, C atau D sehingga tahu kita tema yang akan dibicarakan pada percakapan itu nah inilah trik untuk skill one focus on the second line silahkan dicatat dan dipahami setelah ini kita masuk ke contohnya ada tiga contoh untuk menguji atau mengasah pemahaman kita tentang focus on the second line ini so pada bagian ini kita akan mencoba mengaplikasikan skill satu tadi skill satu namanya adalah focus on the second line namun belum pakai audio sudah ada transkrip dari pertanyaan dan juga ada pilihan opsi A B C D pada halaman ini kalau di buku itu bisa dilihat pada halaman on page 129 nah diperhatikan di sana dua-duanya ini punya audio yang telah ditranskrip nomor satu ini bagian atas adalah audionya dan bagian bawahnya adalah opsinya ini audio yang akan kita dengarkan lalu ini opsi A B C D yang ada pada buku soal buku soal begitu juga dengan nomor dua oke ada audionya ini audionya yang disini sudah ditranskrip kemudian A B C D itu adalah opsi yang ada pada buku soal ini bisa kita baca dan itu juga yang terjadi pada nomor tiga ada audionya juga ini audio yang telah ditranskrip disini kemudian opsi A B C D yang akan kita baca pada buku soal dan akan kita tentukan pula yang mana yang paling tepat mewakili pernyataan dari second speaker kita sama-sama baca dulu belum pakai listening belum pakai audio ada dua orang kita lihat polanya sesuai yang saya jelaskan ada man ada woman lalu pertanyaan ada man woman ini terbalik bagian yang pertama nomor satu ada man woman narrator bagian kedua ada woman man narrator pokoknya dia antara man sama woman kemudian nomor tiga ada woman man narrator sampai nomor 30 nanti di soal listening kita begini bentuknya asal kita fokus dan paham cara mengatasi atau menjawab soalnya ini insyaallah kita bisa menemukan jawaban yang tepat saya rekonstruksi saja percakapannya tadi kan saya bilang sebelum kita mendengarkan percakapannya hendaknya dibaca dulu opsinya sehingga kita tahu kira-kira nomor satu akan bahas tentang apa begitu seterusnya sampai nomor 30 berakhir selesai mengerjakan nomor satu nanti saya contohkan nomor satu kita baca dia berakhir berakhir tentang film dia mengerjakan komedis atau western dan romans dia tidak suka matinee dia tidak tahu ini barangkali topiknya adalah seputaran acara TV sudah ada di kepala kita ketika kita akan mendengarkan audionya kita sudah 50% siap kita akan mendengarkan tentang ini kita baca kita konstruksi percakapannya saya akan menjadi man dan saya juga akan menjadi woman kita akan dengar seperti ini can you tell me if today's matinee is a comedy romance or western I have no idea what does the woman mean itu yang akan kita dengar nanti di audio nah coba perhatikan sesuai teori kita tadi pertanyaannya si narrator ini what does the woman woman si woman second speaker lagi kan nah ini akan fokus ke sini nih kita highlight bagian sini karena kita akan fokus ke sini tanpa kita mengetahui soalnya pula nanti tapi kita tahu second speakernya ini bilang apa insya Allah kita bisa jawab nya nah kita udah ketemu nih saya kan speakernya bilang seperti ini I have no idea right dan kita tahu ini dimulai dari can you tell me if today's martini is a comedy romance or western I have no idea nah I have no idea ini A B C D mana yang mewakilinya diantara A B C atau D apakah she has strong idea about the movie apakah itu sama dengan I have no idea no gak sama satu strong movie berarti dia tahu dong dipernyataannya adalah I have no idea kita boleh sedikit translate di kepala kita bagi kita yang bisa mentranslat ini akan juga membantu I have no idea ini kan saya gak tahu yang B she prefers comedic over western and romance apakah sama dengan I have no idea gak sama juga kalau dia I have no idea gak akan mungkin dia menentukan pilihan antara komedia atau western atau romance I have no idea ini gak mungkin juga number C yang C she doesn't like today's matinee apakah sudah sampai ke kesimpulan no dia baru bilang I have no idea atau D she doesn't know apakah sama ini dengan I have no idea yes nah inilah jawaban yang tepat I have no idea ini yang dimaksudkan oleh si woman pada second speaker itu adalah she doesn't know jadi kita pilihlah opsi D yang paling tepat untuk menjawab soal pada nomor 1 itu nah ini kan gampang sekali kita lihat soalnya kita melihat si audionya kita baca audionya tadi nanti berhati-hati kita di TOEFL gak akan ada audionya muncul di soal nah ini kita melatih saja mencari second speaker nya bilang apa kemudian kita lihat di opsi yang mana yang paling tepat untuk representasi yang dikatakan oleh si second speaker itu kita masuk ke nomor 2 nanti kita akan mendengarkan audio seperti ini was anyone at home at Bob's house when you went there to deliver the package i rang the bell but no one answered what does the man imply right nah lihat nih the man lagi the man second speaker ya kan yang ditanyakan berarti adalah tentang si man i rang the bell but no one answered si man ini yang bilang i rang the bell but no one answered ini dari opsi A B C atau D yang mana yang paling tepat apakah i rang the bell but no one answered ini sama dengan yang A Bob's answered the bell apakah ini maksudnya atau the house was probably empty sama dengan i rang the bell but no one answered atau yang C the bell wasn't in the house apakah ini sama dengan i rang the bell but no one answered atau the house doesn't have the bell apakah ini sama dengan i rang the bell but no one answered yang mana coba alpha bravo charlie atau delta yang paling tepat untuk merepresentasi i rang the bell but no one answered yang paling tepat adalah the house was probably empty nah ini yang sama maksud maknanya dengan i rang the bell but no one answered kita masuk ke nomor tiga lagi di nomor tiga kita akan mendengarkan audio seperti ini you you guys you just got back from the interview for the internship how do you think it went i think it's highly unlikely that i got a job what does the man suggest right kita review lagi sedikit man lagi ya dan man itu ternyata berada pada second speaker ini yang maksudnya fokus pada second speaker itu jadi berdasarkan pernyataan yang tadi kita akan fokus kepada si man yang bilang i think it's highly unlikely that i got a job kita mencari pernyataan i think it's highly unlikely that i got a job ini manakah yang sama dia maknanya antara option A B C atau D apakah it's unlikely that he will go to the interview ini sama dengan i think it's highly unlikely that i got a job atau yang sama itu adalah he thinks he will be recommended for a high level job apakah ini sama dengan i think it's highly unlikely that i got a job atau yang C the interview was apparently quite unsuccessful apakah ini yang sama maknanya dengan i think it's highly unlikely that i got a job atau he had an excellent interview ini yang maksudnya sama dengan i think it's highly unlikely that i got a job yang mana coba yang paling tepat untuk merepresentasikan pernyataan yang si man bilang i think it's highly unlikely that i got a job keywordnya disini adalah highly unlikely yang maksudnya highly unlikely itu adalah almost sure not to happen not to happen gak akan mungkin terjadi i got a job itu so apa yang isinya berarti ini apakah alpha bravo charlie delta jawabannya untuk merepresentasikan i think it's highly unlikely that i got a job itu adalah charlie the interview was apparently quite unsuccessful ini adalah proses mencari jawaban untuk part a dengan skill focus on the second line yang disini semua masih terasa gampang karena kita melihat si audionya melihat transkrip audionya nanti setelah ini saya akan lanjut ke sini latihan toffel exercise 1 halaman 130 kan ada 10 soal nanti kemudian saya akan kerjakan nomor 1 sama nomor 2 dengan audio dan nanti dilanjutkan ke nomor 3 sampai nomor 10 secara individu oke nah kita mulai langsung masuk ke dalam bentuk audionya bagaimana latihan 1 ini ada pada page 130 silahkan dibuka halaman 130 bagi yang ada buku bagi yang tidak ada buku silahkan di download yang saya kirim di halaman google classroom ya nama latihannya adalah TOEFL exercise wand oke nah nomor 1 dan nomor 2 ini akan saya kerjakan bersama-sama kita dengarkan audionya sama-sama lalu kita cari si second speaker-nya bilang apa setelah ketemu second speaker-nya kita lihat di opsi A B C D opsi yang manakah yang paling tepat untuk merepresentasikan makna dari second speaker itu kita dengarkan audionya terlebih dahulu TOEFL yang bercakap di audio itu number 1 how soon will you be leaving I'm on my way now what does the man mean oke kita ulang lagi you should focus carefully on the second line number 1 how soon will you be leaving ini second speaker first speaker-nya speaker-nya yang pertama bukan ini fokus kita I'm on my way now oke kita catat I'm on my way now pertanyaannya adalah what does the man mean oke what does the man mean ini tetap saja ke second speaker ya walaupun kita tadi sudah lupa siapa yang main siapa yang ditanyakan second speaker nah setelah ketemu si second speaker-nya bilang apa dan dia ternyata bilang I'm on my way now I'm on my way now carilah di option A B C atau D yang mana yang paling cocok ini I'm on my way now apakah he is leaving now Atau he has to go out for his way atau he will not be leaving soon atau he will do it his own way yang mana yang paling cocok I'm on my way now menjawabnya tentu dengan pemahaman kesininya si I'm on my way now yang mana coba dicari yang mana yang paling tepat apakah alpha atau bravo atau charlie atau delta si I'm on my way now ini maksudnya adalah sama dengan he is leaving now oke bisa dipahami silahkan mencatat si second speaker ini di tempat yang terpisah untuk latihan untuk latihan sementara karena informasinya adalah di pusat bahasa terutamanya itu kan gak boleh catat soal note gak boleh taking note untuk latihan di rumah saja boleh nanti kalau sudah terbiasa dengan soal seperti ini akan gampang tanpa catatan jadi jawaban untuk nomor satu itu adalah alpha nah kan kita mau masuk ke latihan yang nomor dua kan kalau sudah selesai ada waktu tersisa jangan buang waktunya untuk lihat kiri kanan muka belakang baca si opsinya ini terlebih dahulu nah lalu ambil topiknya kira-kira apa he locked his door tried unsuccessfully to get into the house was unable to open the door he left the door without locking the door ini barangkali tentang pintu ya tentang rumah nah selalu sudah ketemu backgroundnya jadi gampang kita ketika mendengarkan kita lanjut ke nomor dua kita dengarkan nomor dua percakapannya lalu tentukan second speakernya bilang apa nomor nomor was steve able to get into the house i left the door unlocked for him what does the woman assume steve did oke terasa gak bedanya tadi kan kita baca sekarang kita dengarkan ada dulu masih selesai bilang gak dengar mis gak jelas nah ini latihan kembali masalah mendengarkan akan gampang terselesaikan jika kita banyak mendengarkan kita ulang lagi nomor dua dibalas 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 dengan for 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 him nah kita mesti fasih mendengarkan ini pertanyaannya tadi adalah what does the woman assume steve did what does the woman assume steve did oke gak penting kita kehilangan pertanyaannya apa yang penting menangkap second speaker bilang apa dia bilang i left the door unlock for him ini apa maknanya ini i left the door tinggalkan pintunya unlock tanpa dikunci for him nah kita mesti mencari maknanya yang sama pada option A B C atau D di nomor dua ini apakah i left the door unlock for him itu sama dengan he locked the door atau sama dengan he tried unsuccessfully to get into the house atau he was able to open the door atau he left the house without looking the door yang mana yang paling tepat i left the door unlock for him i left the door unlock for him jawabannya adalah apakah alfa bravo atau charlie atau delta i left the door unlocked for him itu sama dengan he was able to open the door nah beginilah proses mencarinya dengan menggunakan trik focus on the second line lalu temukan makna si second line itu sama dengan apa pada option a b c atau d ini baru dua nomor silahkan mengerjakan nomor tiga sampai nomor sepuluh ya nanti ini di foto ke saya jangan lupa di tune in di google classroom nanti saya akan cek jawabannya selamat mencoba